Halo Sobat Katolik, kembali lagi bersama kami dalam liputan Komsos FX Kuta. Nah Sobat Katolik, sudah pernah tahu belum kalau hari ini adalah Hari Raya Minggu Palma? Minggu Palma merupakan Minggu Pembuka Pekan Suci bagi seluruh umat Katolik. Dalam Minggu Palma ini, kita diajak untuk mengenang kembali Yesus yang memasuki kota Yerusalem, yang dimana ia disambut dengan nyanyian dan lambayan daun palma. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan cara yang sederhana, yaitu hanya dengan menunggangi seekor keledai. Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus memasuki kota Yerusalem. Minggu ini kita menemukan gambaran yang kontras antara prarakan meriah Minggu Palma hingga Juru Selamat yang tersalit. Lambayan daun palma diganti dengan cepat oleh mahkota duri para sergadu, yang awalnya dipuji dengan petikan husana, kemudian dihujat habis-habisan, lalu dijatuhi hukuman mati atas cara yang paling keji. Justru pada palang salib ini, Yesus menyatakan belas kasihan yang rela menanggung derit. Menjelang Pekan Suci ini, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang baik yang ada pada kita, semuanya adalah pemberian Allah. Segala keberhasilan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, janganlah membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Karena sikap sombong semacam itu, ibaratnya adalah seperti keledah yang ditunggangi oleh Yesus, yang merasa bahwa semua orang bersorak-sorai dan mengeluh-eluhkan dia karena kehebatannya, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang itu mengeluh-eluhkan Tuhan Yesus. Alam terpujih Pak Urusia, Jerusalem, Jerusalem, riangka raja. Lepas, hosts dov ichimuk, justru na, terpujih Pak Urusia, let usah- etwasıyoruz. Jadi marilah kita mengawali pekan suci ini dengan mau menerima Yesus sebagai Raja Damai di dalam hati kita, agar kita dapat mengusahakan kehidupan yang damai dalam kehidupan berkeluarga maupun di lingkungan sekitar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mari kita awali pekan suci kita ini dengan hati yang bersih dan damai. Akhir kata, saya Francisca Dacosta dan saya Brigita Andini melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!